Ada satu orang curhat Seh Aneh ngadepin bini Kurang kuat nih Kayaknya Gak lama bakalan pisah nih Ya jangan nyarinya susah Udah bini ente yang terbaik itu udah pilihan Allah Gimana seh melotot mulu bini di rumah Melotot mulu bini melotot mulu Singkat kisah Saya bilang sama dia Dia kan curhat nih masalah hari ini Aneh bilang gini aja Aneh punya solusi Solusinya apa ya Dimana ada majelis talim ente ajak bini ente Awalnya bini susah diajak majelis talim Aneh tanya apa yang dia suka Emas Yang dia suka apa ya Emas Aneh bilang udah gak apa-apa janjiin Kalau hadir 10 kali majelis talim 5 gram Kurang lebih Bismillah entah rejekinya dari Allah Benar-benar dilakukan itu Terserah deh awalnya niatnya kan macam-macam Yang penting diajak dulu Cari deh tuh ustad-ustad yang Mengarahkan kepada tauhid Terutama tentang apa Rumah tangga yang sakinah Tentang tauhid Tentang amal-amal soleh Yang gitu Cari majelis-majelis Keberkaan untuk ilmu Disitu yang terdoa Ya Allah Hamba bawa nih istri Kasih hidayah ya Allah Eh gak lama kemudian Ngomong sama aneh Aneh gak jadi beli 5 gram Kenapa Istri aneh gak mau Kenapa gak mau Katanya takut pahalanya hilang Sekarang mau hadir terus majelis talim Sekarang baik deh sama aneh Cuman masalahnya yang begini-begini Ini sama ustadnya lupa Paham gak Mustinya kalau bininya udah gak mau 5 gram Itu 5 gram kasih siapa ya Ustadz Itu yang benar Biar ustadnya bisa ngasih siapa ya Ngasih bininya Begitu Ngerti ya Paham ya Entah paham gak Kan kalau begini pahala semua Niat baik Udah dikerjain Sayang kalau di Batalin Kan gitu Sampai jumpa